Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemisah pasangan calon Bupati Petahana Nina Agustina di Indramayu, Jawa Barat adu mulut dengan pendukung paslon lain. Luki Hakim batah pendukungnya melakukan pengadangan. Nina Agustina meradang kepada sejumlah warga pendukung paslon lain. Saat ia melintasi jalan raya depan SMA N1 Sutra Indramayu hendak menghandiri kampanye diduga dihalang-halangi pendukung paslon lain. Dalam rekaman video amatir, warga pendukung paslon lain di pinggir jalan mengajukan jari tanda dukungan ke paslon lain. Nina justru turun menghampiri warga dan meminta polisi menangkap warga. Saya bilang, ini maksudnya apa? Dua-dua. Memang ada yang kampanye di sini? Oh, saya bilang, saya bilang, saya anaknya Daibatia. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Daibatia. Yang kedua, saya juga bukan orang yang saya anaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Cabup nomor urut dua, Luki Hakim justru membantah pengadangan karena dalam rekaman video amatir, warga berada di pinggir jalan. Polisinya kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawalan patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang. Bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan. Menurut saya, pemilih Luki Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Luki Hakim adalah masyarakat secara umum. Sejumlah orang dilaporkan atas kejadian ini sempat dibawa ke kantor polisi namun sudah dibebaskan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, AINews melaporkan.